Makan bareng kita lagi yuk guys Kali ini kita mau makan ayam geprek dengan bumbu-bumbu yang gak biasa Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya Ini dia ayam geprek yang dijamin bikin lagi Nih aku kasih tau prosesnya ya Pertama-tama masukkan ayam ke dalam tepung Masukkan ayam ke dalam minyak panas Goreng ayamnya sampai mateng ya Ayam yang sudah matang sekarang digeprek guys Ayam gepreknya akan kita kolaborasikan dengan sambal krecek Nah sekarang saatnya memproses sambal kreceknya guys Pertama-tama tuangkan bumbu Lalu aduk-aduk ya Masukkan cabai rawit Lalu aduk-aduk ya guys Kalau bumbunya udah belebek-belebek Masukkan krecek Aduk-aduk ya guys Hmm aroma pedas dari cabainya Udah mulai menusuk rongga hidung nih guys Terakhir plating sambal kreceknya ya Buat kalian pecinta keju mozzarella Ini ada nih ayam geprek sambal bawang mozzarella Aku mau kasih tau kalian prosesnya Pertama-tama geprek ayam dan tuangkan sambal bawang Terus geprek ayamnya lagi ya Lendingkan potongan keju Ditorch atau dibakar potongan kejunya sampai meleleh Apinya yang semangat ya untuk melomerkan keju-kejunya ini Wih meleleh abis guys Nah Hai guys Kemahada Amang Sayang Kita lagi mau nyobain ini dari ayam pusaka abadi Mau yang mana dulu? Aku sih pengen nyobain yang ini dulu kali ya Udah lama gak makan krecek Boleh Aku kucurin dulu ya Dan ini opornya opor curry guys Kucurin kuah opornya dulu guys Aduh Gusti Ladang akan bina-bina ima guys Nah Sok Tapi aku suka banget sih sama ayam-ayam geprek ini guys Ayam geprek gak pernah lepas dari nasi hangat Jadi langsung aja kita kolaborasikan sambil di uok-uok Bismillahirrohmanirrohim Ya ampun Lidah ini mau mengucapkan selamat datang Buat kolaborasi ayam geprek dan sambal krecek ini Nikmat abis Ui Guys ini rasanya bener-bener jadi kayak lagi makan budek sih guys Soalnya ada kuah opornya kan ada identik sama sayur nangka kalau dibudek Itu mirip tuh kayak pakai santan gitu-gitu Jadi tuh yang muncul rasanya adalah ada manisnya Ada gurinya dan ada pedesnya Jadi kayak sempurna menurut aku dalam mulut guys Ya tapi kayaknya ini kurang ada kremes-kremesnya nih mas Bentar ya Aku kemarin udah belajar Bikin kremes yang endol Lama gak? Bikinnya Tidak gampang Dia selalu gitu gampang-gampang-gampang gak taunya kita Bentar ya guys Kita tunggu Guys ya biasanya Kalau makan ayam-ayam geprek apalagi ayam geprek sambal bawang tuh paling endol Surendol dipakein yang kremes-kremes guys Kriuk-kriuk Kadang-kadang kalian penasaran kan gimana cara bikinnya Sekarang aku buktiin kalian Gampang pisan Ini telurnya satu guys Jadi ini guys cuma kuning telurnya doang Kita tambahin ini ya Ini adalah tepung beras Lalu ini ada tepung tapioca-nya guys ya Nah ini adalah Ini kayak semacam kaldu ayam gitu ya Jadi langsung saya bolin kesini aja Nah guys liat Wih wih Ini baking powder guys ya Tuh Biar dia kremes-kremes Krenyes-krenyes Nggak gileger Ini adalah Penyedap rasa guys ya Nah biar gurih-guri gimana Baru kita udek-udek dulu ya Wih wih Nah kita udek-udek dulu Yang rata ya guys Nah guys ya Ini udah mengalir deras Udah cair Ini kayak bikin peyek guys Siap Are you ready ibu-ibu? Gorojos Gorojos Udah Diamkan Tuh Cantik kan? Kita tunggu sampai warnanya kemasan ya Pengalaman pertama juga sih aku Ini aku mau udah nonton di Itu aja guys di Youtube Tuh Guys Sesederhana ini Gampang pisahkan ya Makanya kalian jangan karadul Jangan rebahan mulut tiap hari ya kan Tiap hari ngabisin kuota ya Begini berkarya Coba ya Walaupun event cuma bikin si kriuk-kriuk doang guys Wih 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 Guys liat Ini udah jadi ya guys Edun pisahan Ini pasti krenyes-krenyes gemes gitu Dalam mulut ya guys Aku namakan adalah kremes gemes hujan membasahi bumi Karena begitu hujan kena panah bumi Itu wanginya itu luar biasa Pernah kan nyium bau itu Ini juga sama baunya kayak begitu guys Hmm Endul Nah aku paling suka banget Bila ada pedas-pedasnya Kita taburin cabai disininya guys Ya biar endul Dibikin lapar apapun itu makanannya Saat disnya tetap cabai guys ya Tuh tinggalin guys Wih wih Ngunak 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 Let's go guys Mas Dimas Hello everyone Guys Wih wih Ini nama kremesnya lucu juga Apa tuh apa tuh Ini namanya adalah Kremes gemes hujan membasahi gini Jadi ini kayak pokok kayak peyek sih jadinya Kan enggak Aku tuh maunya dia kerja keras dulu Tuh kan Gini guys Kremesan ini tuh memang memanggil banget Enak untuk dicobain Diudak-udak gitu mas Dimas Gimana rasanya Enak kan? Coba ya Resep sederhana kalau masak pakai hati Rasanya akan selalu enak guys Percaya deh Not bad Cez tapi kalau gini aja ternyata kurang maaf dong Aku mau langsung aja tambahin pakai Ini adalah ayam dengan mozzarella Guys mozarellanya edun Ini sih Indonesia juara banget ya Banyak sekali makan makanan yang dikolaborasiin Dan dipraktikan dengan nyata guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim guys Aduh Gusti Pedas sambal bawangnya Langsung melayang sampai ke kepala Ini pedas banget guys Tapi ayam gebrek itu walaupun simple Sederhana Tapi membuat kita tuh bahagia terus ya kan Rasanya pedas banget nih Dia cemburu nih guys sama ayamnya Kolaborasi sambal bawang dengan keju mozzarella Bikin aku sulit berkata-kata Ngenah abis Langsung aja kita pesan melalui aplikasi online food Karena ini semua bisa di delivery Mari cek instagram kita ya At bikinlaper trans tv Jangan kemana-mana ya Tutup di bikinlaper Laper terus